Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian, dari sisi bendanya, atau harta yang diwakafkan, harta yang diwakafkan itu adalah yang tidak akan habis kalau diambil manfaatnya. Selama dimanfaatkan, tidak akan habis. Ya, makanya tadi rumah dimanfaatkan, ya diisi, dipakai, buat jadi tempat tinggal, kan tidak akan habis rumah. Ya, paling perawatan saja, kalau ada genteng bocor, atau ada kusen yang perlu diganti, tapi asalnya, mau dipakai beberapa tahun pun, tidak akan habis rumahnya segitu-gitu saja. Nah, itu boleh mewakafkan rumah, untuk jadi rumah tafid. mewakafkan tanah, boleh. Tanah dibanfaatkan, tidak akan habis. Ya, ditanemi, tanaman apa yang lagi musim, dan mudah dijual, hasil penjualannya nanti buat jalur-jalur kebaikan. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Tapi kalau suatu benda, dengan memanfaatkannya akan habis, itu tidak bisa diwakafkan. Tidak terhitung wakaf, tapi terhitung apa? Sodakoh. Misalnya, saya mau mewakafkan beras, satu ton. Itu bukan wakaf. Kenapa? Karena ketika semakin banyak orang yang mengambil beras itu, memanfaatkannya buat masak, ya buat kebutuhan makan dia. Karena habis kan? Ya, paling gak nyampe seminggu, atau gak nyampe tiga hari, udah habis. Bagi yang butuhkan, silahkan ambil beras di sini. Ini beras wakaf. Kalau wakaf, ketika diambil, manfaatnya tidak akan berkurang, atau tidak akan habis. Nah, ini habis. Paham ya? Nah, jadi apa dong itu? Itu sedekah. Namanya sedekah. Kalau diambil manfaatnya terus habis, ya sedekah namanya. Kemudian manfaat, yang dimaksud, adalah hasil dari benda tersebut. Misalnya tanah. Kan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Hasilnya apa? Panennya. Apakah yang ditanam itu singkong, ataukah jagung, ataukah cabai, atau apa saja. Dijual, terus yang ditanam lagi. Iya. Jadi hasil panennya, manfaatnya itu. Atau uang, dari hasil penjualannya, yang kemudian, digunakan untuk kepentingan-kepentingan, jalur-jalur kebaikan tadi. Begitu ya? Nah. Makanya ini bedanya, antara hibah dan wakaf. Kalau hibah itu pemberian bendanya, ini saya hibahkan mobil ini ke kamu. Ya sudah, berarti mobil itu bukan lagi milik si A, tapi milik si B yang menerima hibah. Tapi kalau wakaf, ini saya wakafkan mobil saya ke kamu. Ya ya, ke kamu. Ya berarti, silakan manfaatkan. Tapi gak boleh dijual, gak boleh diwarisi, ya, tapi digunakan untuk jalur-jalur kebaikan. Karena saya tahu, engkau seorang penggiat dakwah, ya, butuh kendaraan, butuh transportasi, makanya saya wakafkan kendaraan ini untuk kamu. Nah, nah dimanfaatkan habis apa enggak? Yang habis kan bensinnya. Kendaraannya enggak. Begitu ya? Nah, itu empat hal yang harus dipahami terkait dari definisi wakaf. Tahbisul asli wa tasbihilul manfaah. Yang pertama apa tadi? Menahan pokok harta. Jadi pokok hartanya, kekayaannya, bendanya yang diwakafkan itu ditahan dari berbagai bentuk kepemilikan. Maksudnya ditahan, enggak bisa dijual, enggak bisa diwarisi, ya, enggak bisa juga dihibahkan. Kemudian, apa yang berikutnya? Pemanfaatannya. Dibebaskan pemanfaatannya. Yang penting untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Iya. Tadi kita ingatkan bedanya dengan gadai. Kalau gadai enggak boleh dimanfaatkan barangnya, kalau wakaf justru harus dimanfaatkan. Supaya tercapai tujuan dari si pewakaf. Kemudian yang ketiga apa? Harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak akan habis ketika dimanfaatkan, digunakan, diambil manfaatnya. Tidak akan habis. Kalau ketika dipakai, digunakan, dimanfaatkan akan habis, maka itu tidak terhitung wakaf, tapi terhitung sodakah. Kemudian yang keempat apa? Manfaatnya. Manfaat ini hasil dari penggunaan barang tersebut. Bisa hasil panennya, bisa uang yang dihasilkan darinya. Misalnya, saya wakafkan rumah saya ini. Tapi ternyata, ya sudah disewakan saja. Uang sewanya, nah itu yang diwakafkan. Iya. Kan manfaat juga kan uang sewa. Saya punya rumah, tapi mau saya wakafkan rumah yang satu ini. Untuk apa? Iya. Rumah Tafid sudah ada. Rumah yatim piatu, wah di sini sudah ada. Ya sudah, kalau gitu, saya sewakan saja. Oh iya, kalau sewa banyak yang mau. Berapa? Oh setahun, 40 juta. Ya sudah, begitu dapat uang sewa 40 juta, jangan diambil buat kepentingan pribadinya dia, karena sudah diwakafkan. Gitu ya. 40 juta ini digunakan untuk jalur-jalur kebaikan. Sosial, dakwah, dan semisannya. paham ya? Paham ya? Ayah ini tentang wakaf. ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. ini adalah kata-kata-kata.